Selamat siang pemirsa mengenang tsunami 26 Desember, nelayan di Aceh menghentikan aktivitas mereka karena adanya himbawan yang dikeluarkan lembaga Panglima Laut Aceh agar nelayan tidak melaut. Di pelabuhan kapal nelayan Lampulo, Banda Aceh, ratusan kapal nelayan terlihat bersandar di sepanjang sungai Kerung Aceh. Para nelayan pada hari ini melakukan zikir dan doa bersama yang dilakukan di masjid setempat untuk mengirimkan doa bagi kerabat mereka yang telah menjadi korban pada musibah tsunami 26 Desember 2004 lalu. Menurut Panglima Laut Aceh, Gustamam, dari ratusan ribu orang yang menjadi korban tsunami diperkirakan lebih dari 30% adalah masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan.